Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat gantungan kunci rajut berbentuk gaun Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang poli cherry onitsuga dan hooknya 4 per 0 dari tulip Buat slipknot, lalu buat 5 chain Masuk di chain pertama dan buat slip stitch Lalu buat 3 chain, masuk ke lingkaran ini buat 11 double crochet Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jumlahnya menjadi 12 double crochet ya Lalu gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch Baris kedua, buat 3 chain Masuk di lubang yang sama, buat double crochet Lalu masuk ke 10 front loop berikutnya atau 10 loop bagian depan saja Buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase atau double crochet INC Jadi buat double crochet INC di bagian front loopnya 10 kali ya Untuk front loop yang terakhir Diisi dengan 1 double crochet dan 3 chain Lalu buat slip stitch Baris ketiga kita masuk di bagian back loopnya Buat 3 chain Buat 3 chain Lalu masuk ke 11 back loop Buat 11 double crochet Gabungkan dengan slip stitch di chain ketiga Dan lanjut membuat baris keempat Buat 3 chain Buat 3 chain Lalu 11 double crochet Di akhir baris keempat gabungkan dengan slip stitch Tapi ambil benang warna lain Jadi slip stitchnya diselesaikan dengan benang warna lain Baris kelima buat 1 chain Lalu buat 12 single crochet Jadi 1 stitch diisi 1 single crochet B잡i rende Kayan C Keempat Bbek Y Basis Tabaide setelah selesai gabungkan dengan slip stitch dan ambil lagi benang yang di awal baris ke enam buat tiga chain masuk di lubang yang sama buat double crochet lalu masuk ke sebelah stitch berikutnya buat double crochet untuk menang di baris kelima setelah diikutkan sedikit bisa diputus dengan kore baris keenam jumlahnya menjadi 24 double crochet satukan dengan slip stitch baris ke tujuh buat tiga chain masuk stitch berikutnya buat satu double crochet lalu buat satu chain masuk ke dua stitch buat dua double crochet dan satu chain ulangi pola ini ya masuk ke dua stitch berikutnya buat dua double crochet dan satu chain selesai satu putaran gabungkan di chain ketiga dengan slip stitch baris ke delapan buat tiga chain lalu buat satu double crochet ke stitch berikutnya lanjut buat satu chain lewati satu chain lewati satu chain di bawah masuk ke dua stitch berikutnya buat dua double crochet dan satu chain ulangi pola ini satu putaran setelah selesai gabungkan dengan slip stitch baris sembilan buat satu chain masuk di antara dua double crochet buat satu single crochet seperti ini lewati satu stitch masuk ke tengah rongga buat tiga double crochet lewati satu stitch masuk di antara dua double crochet buat single crochet lewati satu stitch masuk ke rongga buat tiga double crochet lewati satu stitch masuk di antara dua double crochet buat single crochet lanjutkan pola ini satu putaran gabungkan dengan slip stitch baris 10 buat satu chain satu single crochet masuk tiga stitch berikutnya buat satu chain dan satu double crochet lalu buat satu chain dan buat satu single crochet ke stitch berikutnya kita ulang lagi polanya masuk ke tiga stitch buat satu chain satu double crochet lalu buat satu chain masuk stage berikutnya buat single crochet lanjutkan satu putaran ya di bagian akhir buat slip stitch baris 11 buat satu chain slip stitch ke stitch berikutnya lalu buat tiga chain lewati satu chain di bawah masuk ke stitch berikutnya buat satu double crochet satu chain satu double crochet di lubang yang sama lewati di bawah satu chain lalu buat satu double crochet lewati tiga stitch ini lalu buat satu double crochet lewati satu chain di bawah buat satu double crochet satu chain satu double crochet di lubang yang sama lewati satu chain di bawah buat satu double crochet ulangi lagi polanya ini ya selesai baris 11 gabungkan dengan slip stitch dan ambil benang warna lain slip stitch diselesaikan dengan benang warna lain baris 12 kita masuk di rongga-rongganya ada rongga kecil dan rongga besar di rongga kecil buat satu single crochet dan dua chain di rongga besar atau motif huruf V buat satu single crochet dua chain satu single crochet lalu buat tiga chain masuk di rongga yang kecil buat satu single crochet masuk ke rongga kecil berikutnya disini buat slip stitch kelihatan seperti rendah seperti ini untuk benang warna sebelumnya bisa diputus dengan korek dan kita lanjut lagi membuat polanya masuk di rongga kecil buat satu single crochet dan dua chain masuk di tengah motif huruf V buat satu single crochet dua chain satu single crochet lalu masuk ke rongga kecil berikutnya buat slip stitch ulangi membuat rendah seperti ini satu putaran di bagian akhir setelah kita membuat slip stitch kemudian buat slip stitch lagi di single crochet yang awal untuk menyatukannya lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya sekarang kita buat pola lengan baju buat slip knot lalu buat 5 chain masuk di chain pertama gabungkan dengan slip stitch lalu buat 3 chain masuk ke lingkaran ini buat 15 double crochet baris pertama jumlahnya 16 double crochet satukan dengan slip stitch baris kedua buat 3 chain lewati 1 stitch masuk di bagian back loop saja buat double crochet lewati 1 stitch masuk di bagian back loop buat 1 double crochet baris kedua jumlahnya menjadi 8 double crochet satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch baris ketiga buat 3 chain masuk stitch berikutnya buat half double crochet atau hdc masuk ke 4 stitch berikutnya buat 4 single crochet lanjut ke stitch berikutnya buat hdc dan 1 double crochet gabungkan dengan slip stitch baris ke 4 buat 3 chain dan 11 double crochet ke stitch berikutnya gabungkan dengan slip stitch baris ke 5 buat 3 chain lalu buat 11 double crochet gabungkan lagi dengan slip stitch baris ke 6 kita gabungkan 2 bagian back loop depan dan belakang buat single crochet back loop 3 kali baris baris ke 7 buat 1 chain dan dibalik lalu buat 3 single crochet baris baris buat 1 chain dan dibalik buat 3 single crochet baris 9 dan 10 caranya sama ya buat 3 single crochet bolak balik selesai baris 10 buat 1 chain sisakan benang agak panjang lalu putus benangnya dengan korek sekarang kita masuk di front loop baris ke 5 ambil benang yang sudah dibuat slip knot buat slip stitch dan 1 chain masuk ke 7 front loop berikutnya buat slip stitch dan 1 chain bertemu di awal gabungkan dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya untuk front loop baris kedua ini diisi juga dengan slip stitch dan 1 chain sebanyak 16 kali hasilnya seperti ini ya ini untuk lengan bajunya sudah jadi lalu gabungkan dengan keranjang bunga disini saya sudah membuatnya untuk tutorialnya ada di video saya yang sebelumnya nanti saya sertakan link di bagian deskripsi kemudian sisa benangnya dimasukkan ke jarum tapestry dan dikaitkan seperti ini baru dijahit dilanjutkan dengan menyatukan lengan baju ke bagian gaun yang pertama tadi dijahit lagi menggunakan jarum tapestry dan sisa benangnya kita kita lanjut membuat pola topi buat slip knot dan 5 chain masuk di chain pertama gabungkan dengan slip stitch lalu buat 3 chain dan 11 double crochet ke lingkaran ini hasilnya ada 12 double crochet gabungkan dengan slip stitch baris kedua buat 3 chain lalu 11 double crochet gabungkan 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 dengan slip stitch baris ketiga buat 3 chain masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet lalu masuk ke 11 back loop berikutnya buat double crochet INC jumlahnya menjadi 24 double crochet satukan dengan slip stitch tapi ambil benang warna lain selesaikan slip stitch dengan benang warna lain chain 1 chain 1 single crochet lalu buat 2 chain masuk ke 23 stitch berikutnya buat pola 1 single crochet dan 2 chain untuk benang yang awal bisa diputus dengan korek kita jalan dengan warna yang kedua gabungkan dengan slip stitch lalu sisakan benang yang panjang dan putus benangnya dengan korek kira-kira benangnya ini bisa untuk menyatukannya ya lalu gabungkan dengan pola gaun yang sudah kita buat tadi menggunakan jarum tapestry sekarang kita buat pola hiasan kupu-kupu, buat magic ring, lalu buat 1 chain masuk di dalam magic ring, buat 1 half double crochet atau 1 hdc lalu buat 1 chain dan slip stitch ke dalam magic ring buat 2 chain, lalu buat 1 double crochet 3 chain dan slip stitch, masuk ke dalam magic ring kita ulang lagi polanya, buat 2 chain, 1 double crochet, 2 chain dan slip stitch lalu buat 1 chain, 1 hdc, 1 chain dan slip stitch tarik benang yang pendek dan eratkan, lalu sisakan benang sedikit dan putus benangnya dengan korek lilit dan ikatkan bagian sisa benang ini ke tengahnya ya untuk badan kupu-kupu, saya ganti dengan warna hitam, buat slip knot, lalu buat 5 chain lilitkan di bagian tengah sayap kupu-kupunya dan gabungkan dengan slip stitch sisakan sedikit benang dan putus benangnya dengan korek lalu diikat yang rapi dan kuat, baru dirapikan lagi dengan korek beri juga hiasan bunga-bunga kecil dan daun kecil untuk hiasannya ini bisa ditempel dengan lem atau juga bisa dijahit dengan jarum dan benang jahit sekarang gantungan rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat